Aksi unjuk kerasa mahasiswa memperingati hari tani di Sukabumi, Jawa Barat, Jumat siang berujung ricu. Mahasiswa dan pihak kepolisian terlibat bentrok saat akan dibubarkan karena tidak memiliki izin untuk berunjuk kerasa di masa BPKN. Kericuan antara mahasiswa dengan aparat kepolisian ini terjadi di kantor Badan Pertahanan Nasional BPN Sukabumi, Jawa Barat. Tidak terima aksinya dibubarkan, pengunjuk kerasa pun melakukan perlawanan hingga terjadi saling dorong hingga berujung ricu. Sejumlah mahasiswa terjatuh hingga terluka pada bagian bibirnya. Dua mahasiswa diamankan karena dianggap sebagai provokator. Pembubaran unjuk kerasa mahasiswa oleh aparat kepolisian ini bukan tanpa alasan karena dinilai mengundang kerumunan terlebih di masa PPKN sekarang. Apalagi saat dilakukan pengecekan, aksinya tersebut tidak memiliki izin. Yang kami sampaikan bahwa pertama, kegiatan tersebut tidak memiliki izin. Kedua, kegiatan tersebut dilaksanakan pada masa PPKN, di mana orang dilarang untuk berkerumpul dan berkerumun. Oleh karena itu, setelah melakukan tiga kali peringatan, kami mau lakukan upaya untuk mendorong keluar dari area tempat punjuk kerasa. Usai bernegosiasi, kedua mahasiswa yang sempat diamankan akhirnya dilepas. Masa pun akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Seharusnya polisi, kan jumlah masa kita sedikit tinggal diatur, jaga jarak, biar teman-teman orasi selesai, tanpa harus dibubarkan paksa. Kita sudah dua kali mengirim pemberitahuan, tapi tidak diterima oleh pihak kepolisian. Sudah ngasih pemberitahuan? Sudah, kita sudah dari hari Senin. Dalam aksinya, para mahasiswa juga menuntut penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Sukabumi kepada pihak BPN. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, INews, melaporkan. Jawa Barat, Budi Setiawan, INews, melaporkan. Terima kasih.